selamat datang kembali di channel borneo trader bagi bapak ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel borneo trader di youtube saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari grup karya yang pertama ada wika, kedua waskita, ketiga wg, keempat wsbp, kelima adi, keenam ptpp kita langsung saja ke saham pertama ada wika yang pada hari ini ditutup di lepas harga 1675 sama harga penutupan pada hari senin pada hari senin wika naik 2,13% kalau dilihat transaksi asing wika di netbuy kalau dilihat dari broker semarinya biasanya ya gak terlihat yang signifikan antara distribusi dan akumulasi kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal wika mulai menarik ya kelihatan wika mulai mempertahankan supportnya di 1600 di tanggal 12 Maret minggu lalu dia membuat candle rejection atau membuat candle hammer terbaik di hari senin dia rebound dan di hari ini dia sempat naik tapi tertahan ya dan tutup sama harga penutupan pada hari kemarin untuk besok ya masih sama wika sepertinya masih dalam pergerakan range sideway di supportnya 1600 resistannya di 1775 sampai 1800 jadi dia akan tektokan aja di daerah sini ini harga pertengahan kalau ke bawah ini sekitaran 45% ke atasnya 6% jadi hampir-hampir sama kalau yang mau beli ya boleh ya sesuaikan aja atau nawar lagi dulu kalau besok ternyata dia koreksi dulu baru berribbon kan lebih dapat harga lebih bawah jadi bisa juga beli di harga bawah karena terlihat juga volume wika biasa aja jadi masih berpotensi ke atas saat penurunan juga wika volume-nya biasa aja ya jadi seperti itu untuk wika apakah ini terdapat tanda pembalikan arah belum konfirmasinya itu lebih aman wika kalau saya bilang waktu di video sebelumnya ya 1800 itu aman kalau masih di bawah itu ya coba aja fast trade main cepat tektokan aja 2-3% take profit aja yang penting profit jual penting profit jual daripada dibawa naik turun karena yang terlihat juga market kadang sesi 1 dia rebound sesi kedua bawa hunting lagi kan padahal sudah naik misalnya dapat profit di 2% 3% eh sorenya dibawa turun malah hilang profitnya kan bisa seperti itu sesuaikan ya bagaimana strategi bagaimana trading plan cara menghadapi market yang seperti ini ya 2-4% saya take profit aja kalau dilihat market kurang bagus saya take profit dulu daripada hilang dibawah ke bawah kan sayang jadi seperti itu untuk wika dan wika juga harusnya mempertahankan supportnya di 1620 ini dan lebih aman kalau dilihat dari histori sebelumnya 1800 itu aman untuk wika ya seperti itu kita langsung saja ke saham kedua ada was kita yang hari ini terkoreksi 1,39% ke lepas harga 1.415 kalau dilihat transaksi asing mulai net buy lagi ya sudah 4 hari kalau dilihat dari broker samarinya was kita didistribusi kita langsung saja ke technicalnya secara technical was kita ya skenario nya seperti ini kalau gagal mempertahankan 1.400 was kita akan ke bawah minor support di 1.300 tapi kalau dilihat ini ya sepertinya was kita akan mempertahankan 1.400 nya dan kalau besok dia coba rebound mematahkan trend line down trendnya ini darah 1.450 arahnya bisa ke 1.500 lagi karena refer critical was kita ada di 1.500 ya kalau dia comping breakout 1.500 harusnya bisa lanjut naik ke atas ke 1.650 jadi ada potensi sekitar 10% kenaikan hari ini was kita coba uji trend line down trendnya ini di 1.450 sampai 1.460 tapi gagal breakout dan tutup di bawah jadi untuk besok kalau market mendukung was kita bisa kembali menguji trend line down trendnya ini di daerah 1.450 kalau breakout dan bisa tutup di 1.500 potensi bagus harus tutup ya bukan cuma nyentuh kalau tutup di 1.500 potensi bagus bisa buy on breakout jadi seperti itu untuk was kita nah untuk pergerakannya masih kalau gagal bertahan di 1.400 arahnya bisa sampai ke sini ya 1.310 sampai 1.320 atau ya bisa menguji trend line ini ya itu jadi seperti itu untuk was kita kita langsung saja kesam ketiga ada WG yang hari ini ditutup terkoreksi 0.86% kelepih harga 228 kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell kalau dilihat dari broker samarinya salam WG didistribusi kita langsung saja ke technicalnya secara technical WG masih sama skenario nya ya ini bisa juga membentuk bola dead cat bone atau patent flag ini tiangnya di bandaranya jadi kalau WG ini bisa breakout dari 240 bakal rally ke atas minimal ke 260 yang penting dia breakout dulu 240 tapi ini dia lagi proses sideway ya udah 5 hari WG sideway kalau masih mempertahankan supportnya di 228 ya cukup aman WG tapi kalau breakdown mematahkan uptrend supportnya ini ya ke 208 itu sangat besar potensi untuk WG tapi kalau dilihat dengan volume yang biasa saja harusnya WG mempertahankan 228 bisa seperti ini juga ya nanti dia uji trendline terus dia mantel ini kan dia membentuk candle doji jadi peluang ada bagus bisa aja besok dia rebound ya kalau naik sampai uji trendline downtrendnya ini harus naik sekitaran 5% bisa nggak ya bisa aja kalau market mendukung jadi seperti itu bagaimana yang mau beli di harga sekarang ya cut loss kalau turun dari 220 boleh ya seperti itu aja untuk WG pergerakannya masih sama seperti ini ya kalau patah trend supportnya ini ke bawah ke 208 tapi kalau mempertahankan breakout 240 minimal bisa ke 260 untuk WG jadi seperti itu kita langsung saja kesempat ada WSBP yang hari ini ditutup di lepah harga 248 kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell kalau dilihat dari broker samarinya WSBP di akumulasi kita langsung saja ke technicalnya secara technical WSBP sudah membentuk lower low balunya low pertamanya ada di 250 low keduanya ada di 242 jadi ini dia naik kalau gagal menguji 264 kemungkinan juga bisa terbentuk pola dead cat bone kembali seperti ini ini turun uji gagal dia uji 240 kalau gagal bisa ke sini ini jadi perlu hati-hati untuk WSBP apakah bisa spekulasi bayar disesuaikan saja kalau yang berminat karena ini pola-polanya bisa seperti ini arahnya bisa ke atas cuma kalau kita tarik ke bawah sudah sekitar 6% target ke atas hampir-hampir sub 50-50 dengan potensi sama potensinya sama bisa naik bisa turun karena ini seperti ini kalau WSBP tidak bisa kompen breakout 264 kalau tutup di atas ya pola dead cat bone bisa batal bisa juga pola ini malah double top dia nantinya seperti ini jadi banyak skenario untuk WSBP tapi di dalam skenario skenario ini bisa saja pecahan yang penting Bapak Ibu tahu cara belinya tahu harga beli harga jual dan harga harus cut loss di mana karena tidak selamanya di saham-saham downtrend juga selalu cut loss pasti ada potensi-potensi profit dan juga sebaliknya di saham uptrend juga kalau market tidak mendukung juga bisa cut loss jadi seperti itu untuk WSBP apakah bisa spekulasi baik di harga sekarang kalau Bapak Ibu cut loss di low 240 di 236 atau 238 ya boleh saja baik di harga 248 indikator MACD mulai melandai dan garis biru mengarah ke atas walaupun masih belum terlalu tajam masih terlalu indikasi melandai barcat di bawah 0 juga makin tipis volume biasa saja ya jadi ya ada peluang untuk naik juga WSBP besok yang penting market mendukung ya seperti itu saja untuk WSBP kita langsung saja ke sum kelima ada Adi yang hari ini ditutup terkoreksi 2,28% kelepasan harga 1.285 kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell kalau dilihat dari broker samarinya Adi didistribusi kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal Adi masih sideways dan range pergerakannya sempit jadi ya ini kalau menunggu sangat membosankan tapi kalau Bapak Ibu yang mau sabar ya boleh saja buy di harga sekarang karena harga sekarang sudah di area support dan juga Adi sudah 4 hari mempertahankan supportnya dan juga hari ini saat Adi koreksi volume-nya juga tidak besar biasa saja jadi kemungkinan ke depannya Adi juga akan sideways dulu di range harga supportnya 1.260 resistance-nya 1.430 jadi ini sudah di dekat-dekat support yang mau sabar beli Adi bisa cut loss saja kalau turun dari 1.260 misalnya cut loss-nya di 1.180 atau 1.200 bisa cut loss target profit-nya di 1.400 sampai 1.430 yang penting sabar ya karena ya bisa saja Adi ini taktokan dulu ini di range sempit ya 1.280 support-nya resistance-nya di 1.320 jadi hampir 40 poin saja pergerakannya naik turunnya ya jadi untuk cari profit pun agak susah kalau masih sideways-nya seperti ini tapi ini bisa juga dalam pembantukan pola rounding bottom ya ini dia membuat nah bisa seperti ini pergerakannya dia sideways dulu nanti pelan-pelan naik jebol 1.430 baru volume kelihatan muncul ya seperti ini terlihat ini di tanggal 27 Januari dia break out 1.430 dengan volume di tanggal 1 Februari dia break out dengan volume ya di tanggal 8 Februari juga dia break out dengan volume ya jadi Apple psikologis atau area bagusnya Adi itu kalau sudah di atas 1.430 baru dia bisa rally ke atas jadi untuk di bawah sini sabar dulu nah ini cocok bagi yang sabar dan gak bisa memantau market setiap hari ya ini beli aja sama ini tapi ini disclaimer on semua resiko di tanggal masing-masing ini bukan ajakan untuk membeli ya silahkan dianalisa kembali untuk Adi kemungkinan juga ya masih bergerak sideway cukup bagus ya kalau untuk dikumpul-kumpul beli aja di harga bawah sebelum dia naik tinggi ya cut loss kalau gak sesuai skenario gak naik tinggi dia malah turun ke bawah ya cut loss karena kalau Adi company break out 1250 arahnya bisa sampai 1000 lagi tapi kalau dilihat harusnya Adi mempertahankan 1260 nya ya seperti itu aja untuk Adi kita langsung saja ke sampel terakhir ada PTPP yang hari ini ditutup di lepah harga 1555 kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell kalau dilihat dari broker samarinya saham PTPP diakumulasi kita langsung saja ke teknikalnya secara teknikal PTPP juga masih coba berjuang untuk mempertahankan supportnya di 1500 kalau PTPP ini menariknya kalau sudah kembali ke atas 1600 dia mematahkan trend line downtrendnya ini harus naik atau tutup di atas 1600 minimal di 1630 sampai 1650 ada potensi PTPP mengarah ke 1800 apakah bisa spekulasi buy di harga sekarang untuk PTPP karena hampir sama ya PTPP ini gerakannya dengan adi marketnya pressmaker hampir-hampir mirip dan mungkin orang yang sama ya yang mau spekulasi buy ya bisa cut loss kalau turun dari 1500 gitu aja strateginya tapi harus sabar karena ya bisa aja PTPP masih sideway dulu ya pergerakan range-nya juga masih sempit gerak sideway baru bisa naik bisa seperti itu karena PTPP juga sudah konfirmasi membuat rounding bottom ini dia kebawah ya wajar lah koreksi dulu kan udah naik tinggi ini dari 800 ke 1800 sudah 120% lebih kan ini ya wajar kalau dia koreksi kebawah dulu dan ini kemungkinan bottomnya ini bisa kalau tidak kompim brickton ya seperti itu aja untuk PTPP cukup sampai disini untuk video kali ini terima kasih untuk bapak ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis apabila channel borneo trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan bapak ibu dalam membeli menyimpan dan menjual samnya bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi ada kritik saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar dan bagi bapak ibu yang baru mau belajar trading bingung memilih saham bingung membuat trading plan dimana harus beli dimana harus jual profit dimana harus jual rugi bapak ibu bisa join trading bersama borneo trader pre konsultasi selama berlangganan dan info selanjutnya bisa DM instagram borneo trader R nya 2 di belakang atau klik link yang ada di deskripsi chat admin telegram nanti akan diimpokan disana dan sampai ketemu di video selanjutnya terima kasih